Aktris Nikita Mirzani dikabarkan telah resmi di penjara Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dalam informasi yang beredar Nikita Mirzani Resmi di penjara berdasarkan keputusan hakim di pengadilan Informasi terkait Nikita itu beredar setelah kanal Youtube Beranda selebritas mengunggah video berjudul Hari ini Nikita Mirzani resmi di penjara Begini ungkapan dari Polres setempat Hingga saat artikel ini ditulis video terkait Nikita Mirzani itu sudah ditonton 886 kali dan disukai 15 kali Pada thumbnail video terlihat foto Nikita Mirzani mengenakan baju tahanan berwarna oranye Sambil digelendang sejumlah anggota polisi Di sampingnya juga terdapat foto sip lapor Dito Mahendra Keputusan hakim Nikita Mirzani di penjara Bunyi narasi pada thumbnail video Yang dikutip dari kanal Youtube beranda selebritis Namun setelah ditelusuri klaim yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani di penjara Berdasarkan keputusan hakim adalah tidak benar Faktanya hingga hari ini Nikita masih terlihat aktif di akun Instagram pribadinya Selain itu foto pada thumbnail video tersebut merupakan hasil editan Di dalam video berdurasi 2 menit 35 detik itu hanya berisi Informasi terkait status terbaru Nikita Mirzani Yang telah ditetapkan sebagai tersangka Namun hal tersebut telah dibantah oleh Humas Polresta Serangkota AKBP Wahyu Imam Wahyu menegaskan pihaknya belum menetapkan Nikita sebagai tersangka Serta masih akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan Terkait dengan dokumen yang beredar Berdasarkan analisa di atas maka dapat disimpulkan Bahwa klaim yang menyebut Nikita Mirzani resmi di penjara Adalah hoaks jenis false connection Dimana judul dan isi berita tak memiliki korelasi Terima kasih telah menonton! Awalnya keluar-keluar kini Nikita Mirzani Hancur terancam 12 tahun penjara Kondisinya memprihatinkan Nikita Mirzani sedih diperlakukan bak penjahat Kabar kurang mengenakan datang dari Nikita Mirzani Nikita Mirzani kekasih John Hopkins Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Atas kasus penjemaran nama baik Kasus penjemaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani Kekasih dari John Hopkins ini berasal dari unggahnya di media sosial Gara-gara unggahnya itu Nikita Mirzani kekasih John Hopkins Dijerat pasal berlapis dan terancam 12 tahun penjara Nikita Mirzani sebelumnya menuding kelau Dito adalah penipu Bahkan ia menuduh penipuan yang dilakukan Dito itu untuk Nindi Ayunda Melansir dari tayangan Youtube Indip Seleb pengacara Dito Yafrat Risi pun membenarkan jika Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka Yang membeberkan kelau kliennya justru merasa prihatin paska Nikita Mirzani Ditetapkan sebagai tersangka Tentu kita sangat prihatin dengan situasi ini Tidak ada seorang pun yang happy atau senang atas penetapan sebagai tersangka Kita sangat prihatin paparnya Yafrat Risi menilai keputusan pihak kepolisian sudah tepat Apalagi tindakan Nikita Mirzani sudah keterlaluan Sudah kelewatan dan bakal memberikan pelajaran agar tak semena-mena Pengacara Dito Mahendra lainnya Lufiono C.G. Samura diketahui telah menutup pintu damai dengan Nikita Mirzani Saya harapan disini sebagai penasihat hukum pelapor Penegakan hukum terhadap terlapor benar-benar dilakukan Ucarnya Kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid menuturkan Awal mula kasus yang mencerat kliennya berawal dari unggahan Nikita Mirzani Di Instagramnya Ada postingan Nikita di salah satu Instagramnya ada kalimat Kita tidak akan buka semua Supaya tidak menimbulkan masalah baru Yang jelas ada kalimat ini terhadap foto seseorang Ungkapnya di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri Jakarta Selatan Abang peropam jangan mau percaya omongan yang ngomongnya banyak juga menipu Atau PHP kepada senior Ini adalah imbauan Nikita Mirzani kepada propam Imbuhnya Fahmi menerangkan unggahan itu kemudian dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polresta Serangkota Tapi justru yang melaporkan dan tersinggung merasa itu fitna dan mencuarkan nama baik adalah bukan anggota propam yang lapor Ada seseorang yang berinisial MD yang melaporkan di Polresta Serangkota tuturnya Jadi ada foto memang ada foto seseorang tapi kita tidak akan buka foto Yang jelas ini menjadi salah satu permasalahan Yang jelas ini adalah imbauan Nikita yang diposting di Instagram story lanjut Fahmi Selain itu terang Fahmi Dito juga mempermasalahkan unggahan Nikita Mirzani lainnya Yang kala itu mengunggah berita-berita mengenai penyekapan satpam rumah artis Niki Nindi Ayunda Dan seperti itulah sehingga timbul permasalahan pada Tanggal 15 Juni tiba-tiba datang di rumahnya Niki jam 3.00 WIB Dan itulah kita laporkan semua permasalahannya dan Niki minta keadilan jelasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton